selamat datang kembali ke channel gadget and lifestyle kepada yang belum subscribe silah tekan button subscribe like dan share terima kasih dua rayuan rosmah mansur supaya hakim mahkamah tinggi muhammad zaini mazlan menarik diri daripada mendengar kes penggubahan uang haram dan pengelakan cukainya akan didengar pada 17 mac 2023 di mahkamah rayuan rosmah istri bekas kepada perdana menteri najib razak merayu terhadap dua keputusan muhammad zaini yang menolak permohonan pertama rosmah pada 14 desember 2021 dan permohonan kedua pada 25 april lepas timbalan pendakwa raya poh yitin memberitahu bernama bahwa timbalan pendaftar mahkamah rayuan khairi harun menetapkan tarik pendengaran itu selepas pengurusan kes dijalankan melalui sidang video hari ini bulan lepas panel tiga hakim mahkamah rayuan menangguhkan pendengaran rayuan rosmah karena mahkamah mau pihak pembelaan dan pendakwaan memfailkan hujahan lanjut sama ada ia mempunyai bidang kuasa untuk mendengar rayuan itu rosmah 70 tahun berdepan 12 pertuduhan penggubahan wang haram berjumlah 7.097.750 ringgit dan 5 pertuduhan gagal mengistihar pendapatannya kepada lembaga hasil dalam negeri atau LHDN perbuatan itu di dakwa dilakukan di Afinbank Berhad jawangan bangunan geta asli Jalan Ampang disini antara 4 Desember 2013 dan 8 Jun 2017 dan di LHDN kompleks bangunan kerajaan Jalan Tunggu Abdul Halim disini dari 1 Mei 2014 hingga 1 Mei 2018 pada 1 September lalu Muhammad Zaini mendapati rosmah bersalah atas ketiga-tiga pertuduhan rasuah berkaitan proyek hybrid solar bernilai 1.25 bilion untuk 369 sekolah luar bandar di Sarawak dan menjatuhkan hukuman penjara 10 tahun dan denda 970 juta ringgit mahkamah juga memerintahkan rosmah di penjara 30 tahun jika gagal membayar denda itu bagaimanapun mahkamah tinggi membenarkan permohonan penangguhan pelaksanaan hukuman penjara dan denda sementara menunggu rayuannya di mahkamah rayuan Terima kasih telah menonton!